Hai cuma muter terus Pak muter iya sih sebenarnya pihak muter ini sedang muncul sudah Pak sudah Pak sudah Pak sudah ya barusan dari tadi nggak ada Oh sekarang ada ya ya tadi teori tadi apa itu teori tadi kan sebuah prediksi ya prediksi memprediksi sebuah fenomena atau gejala yang saya tekankan di sini adalah teman-teman sosiologi perlu kembali untuk lebih ke sosiologis lebih ke sosiologis itu seperti apa Hai semuanya sosiologi ini kelahir itu untuk menyelesaikan masalah sosial atau gejala sosial nah ini itu paling-paling penting di sosiologi tetapi dalam praktiknya ini iya namanya teori akhirnya teori itu kan tergantung pada komunitas sosiolog-sosiologi itu ya sehingga banyak teori sosiologi tetapi juga membingungkannya jadi sebenarnya kalau nanti teman-teman membuat membuat tugas di posmo ini misalnya dan juga nanti skripsi itu tolong fokus pada masalah sosial atau gejala sosial ya apa itu masalah sosial masalah sosial itu ketika yang bermasalah itu strukturnya ya populasi yang bermasalah yang bermasalah itu populasi ketika populasi itu bermasalah mungkin sekitar 51 persen menurut right smil jadi kalau teman-teman nanti studi tentang masalah apa bukan studi ketika ingin memahami masalah sosial tolong baca lagi right smil ya jadi masalah sosial itu itu ketika 51 persen populasi itu terinfeksi nah ketika 51 persen populasi ini terinfeksi dia akan mempengaruhi individu nah itu namanya masalah sosial nah ini ini kalau membuat skripsi atau membuat membuat tugas itu fokuskan di situ biar nanti lebihkan analisisnya yang bermasalah ini ternyata ini ketika misalnya yang bermasalah itu struktur sosialnya prediksinya seperti apa prediksinya ya ini akan menginfeksi individu-individu itu yang akan terinfeksi tapi yang bermasalah itu malah strukturnya nah tapi kalau gejala sosial itu yang yang bermasalah itu bukan strukturnya tetapi lebih ke individu atau kelompok individu atau kelompok itu yang bermasalah tetapi disebut dengan gejala sosial karena dia akan bersifat destruktif dalam arti destruktif ini bukan bukan dalam arti negatif ya tidak tapi destruktif disini adalah dia bisa menghancurkan struktur itu bisa menginfeksi struktur jadi tema-tema kita sisiologi itu harus sebenarnya di dua ranah ini nah sehingga apa sehingga penelitian-penelitian sisiologi itu bermanfaat untuk masyarakat tidak improvisasi sendiri ya sehingga akhirnya bingung ya banyak skripsi sisiologi tapi yang membingungkan yang mana ini sebenarnya ini sebenarnya skripsi ini penelitian ini untuk apa ini apakah apapun penelitiannya apalagi level skripsi itu kan level ilmiah maka usahakan usahakan misalnya meneliti ini sehingga prediksinya jelas wah ini kalau gejala sosial ini kalau enggak ada penanganan maka prediksinya jelas ini akan menginfeksi misalnya seperti itu misalnya nah itu anggapan atau lebih ke eksplanasi ya penjelasannya lebih ke menjelaskan anggapan ini menjelaskan sebenarnya anggapan, penjelasan, eksplanasi, prediksi, teori-teori yang mendurim prediksi, teori-teori mak prediksi nah kalau yang eksplanasi ini lebih ke arah interaksi simbolik misalnya itu adalah eksplanasi menjelaskan teori-teorinya Weber itu juga menjelaskan menjelaskan itu juga menjelaskan menjelaskan misalnya anggapan nah yang ketiga adalah foundation sebenarnya ini permulaan permulaan disini adalah untuk melandasi untuk melandasi sebuah penelitian itu harus ada landasan teorinya jadi penelitian ataupun nanti misalnya teman-teman mau menganalisis kasus menganalisis fenomena menganalisis gejala sosial maka pertama kali itu harus ada teori jadi teori itu sebenarnya landasan awal tetapi kalau ada jurnal yang lebih up to date penelitian yang lebih up to date maka teori ini bisa disisikan bukan sebenarnya bukan di bukan berarti disisikan dibuang tidak tetapi sebenarnya teori ini bisa disebut tetapi penjelasan lebih lebih banyaknya itu lebih ke jurnal-jurnal itu lebih ke jurnal jadi makanya kenapa ketika sosiologi masyarakat sosiologi itu mengambil sebuah masalah penelitian maka teorinya harus ada disitu bahwa saat dua minggu ini kita misalnya banyak bimbingan skripsi ya itu teman-teman teorinya ini yang tidak dipakai jadi lebih tertarik pada judulnya lebih pada realitasnya yang tertarik itu misalnya tertarik pada pemberdayaan pemberdayaan wisatawan wisata wisatawan di kampung eh nah itu nah kok pemberdayaan ya dia bingung sendiri lalu dia tanya teori saya ini apa ya kok pemberdayaan nah seharinya kan sosiolog calon sosiolog itu sebenarnya punya teori dulu ya misalnya teori dulu makanya kenapa nanti kalau ada mahasiswa datang ke saya pertama kali saya tanyakan adalah saya gak akan menanya judulmu apa tidak kamu teori apa yang kamu klik ya ada klik yang di dua video itu di dua video itu kan sudah ada itu kliknya itu adalah ke dramaturgi misalnya nah ketika mahasiswa mahasiswa kalau sudah mengatakan saya tertarik teori ini sebenarnya tidak dosen manapun gak boleh mengubah teori itu ya dosen manapun gak boleh mengubah misalnya inilah saya nilam kamu tertarik teori nya siapa makanya nanti ketika selesai mata kuliah ini teman-teman boleh jadi searching empat teori yang tadi sudah tersebut tadi empat teori tadi lalu teman-teman mencoba scanning scanning itu mencoba membaca cepat dari teori-teori ini mana ya dari konsentrum-konsentrum yang menurut saya lebih saya suka ya nah itu nanti pilih dari situ jadi makanya kenapa teori itu gak bagus kalau dibagi itu gak bagus ya kamu ini kamu ini kamu ini itu gak bagus karena apa bagaimana orang mengerjakan sesuatu yang gak disukai kan gitu nah setelah dari ini teman-teman boleh membaca cepat wah ini gak saya gak suka buku saya gak buka buku saya suka burju ini kayaknya tapi setelah membaca diridah kok lebih suka diridah ya misalnya oh berarti saya diridah oke nah itu jadi seperti itu dialektikanya ya dialektikanya itu nah sehingga nanti biar teman-teman itu punya klik sehingga ketika datang ke dosen nanti tesis nanti skripsi ataupun nanti dikatakan tesis itu di rumah apa eh saya lebih suka teorinya drama turki misalnya oke nah disitulah nanti baru drama turki ini rencananya mau gunakan untuk menganalisis apa oh saya lebih suka menganalisis ini ketika orang berubat misalnya berubat di rumah sakit atau berubat di praktek oke nah sebenarnya sosologi itu bukan ahli pengobatan ya bukan ahli pengobatan bukan ahli orang berubat tidak tapi sebenarnya dia itu ahli Irving Govemennya nah sebuah teoris sebagai permulaan dia itu ahli Irving Govemen Irving Govemen ini mau diterapkan di bagaimana orang berubat silahkan ini bisa diubah kenapa kamu tertarik orang berubat apa tidak ada lagi yang lebih kamu sukai selain itu nah ini boleh diubah kalau itu tetapi teori itu gak boleh diubah jadi nanti sebelum teman-teman itu mengambil skripsi tolong kuatkan dulu imannya ya itu teorinya itu sehingga nanti nah tinggal nanti bahasa itu akan akan mendampingi anda misalnya Alhamdulillah kalau misalnya teman-teman itu teori yang disukai itu klik dengan dosennya dosennya juga sama wah saya juga sama nih saya juga skripsi saya juga dulu membahas tentang Irving Govemen eh dua saya juga Irving Govemen berarti kita klik ketemu di sini nah disitulah nanti enaknya keuntungan besar mahasiswa adalah dapat referensi banyak dari dosennya itu satu yang kedua dosen bisa memberikan treatment-treatment treatment kalau kamu ingin mempelajari Irving Govemen maka kamu coba pahami ini karena ini paling konsep yang paling mendasar dari Irving Govemen nah itu sehingga mahasiswa itu banyak dapat istilahnya kalau dapat durian runtuh ya satu sudah dapat referensi banyak yang kedua dapat pengetahuan yang yang presisi lebih ke presisi tidak lagi asumsi tidak lagi anggapan tapi ini loh kalau kamu bicara tentang Irving Govemen ini misalnya yang paling penting di selain panggung depan panggung belakangnya ada ada konsep paling penting dari Irving Govemen nah ini ya seperti itu jadi itu kalau misalnya dosen tidak ternyata diskrisinya tesisnya tidak sedikitpun membahas Irving Govemen apa yang dilakukan oleh dosen itu sebenarnya tidak boleh dosen itu mengubah teori itu yang dilakukan oleh dosen adalah oke kamu milih Irving Govemen maka saya hanya bisa mendampingi kamu saya hanya bisa istilahnya bisa diajak diskusi diskusi kebetulan saya sebenarnya sedikit banyak paham bukan Irving Govemen ternyata sedikit banyak paham tentang teorinya Hebramid misalnya dan kebetulan Hebramid ini ya ternyata desain itu diskrisinya adalah Hebramid atau tesisnya Hebramid kebetulan Hebramid ini pernah menyinggung Irving Govemen misalnya kebalik ya karena lebih tua apa lebih tua lebih tua lebih tua lebih dulu ya misalnya oh misalnya ini dosen itu ternyata teorinya adalah Hebramid nah ini ini bisa dibandingkan iya saya dulu mengambil Hebramid dari saya tetapi ternyata Hebramid juga pernah mengambil bagian potongan dari Hebramid nah ini dari situlah nanti kita akan saya akan membantu Anda untuk mencoba menuntun nah itu silahnya mendampingilah nah seperti itu jadi teori itu seperti itu teman-teman ya jadi gak bisa masalahnya ini teori ini kalau masalah banyak masalah bisa berubah-ubah tapi dengan teori itu akhirnya kita lebih fokus makanya sebagai permulaan sebagai fondasinya fondasinya misalnya dan teori itu gak bisa diubah-ubah teman-teman misalnya kalau orangnya itu kaya mahasiswa ini kaya susuluk ini kaya kayaknya gak suka lah dia gak mungkin dia suka teori nyemak kan gitu kayaknya gak suka teori nyemak dia lebih suka teori durhim lebih suka parson karena itu lebih sesuai dengan hatinya sesuai dengan nalurinya sesuai dengan ekspetasinya sesuai dengan harapannya dan sesuai dengan kenyataan dia seperti itu nah itu oke sebagai permulaan cara untuk menjelaskan interaksi sosial nah ini juga sama lanjutannya ini interaksi sosial misalnya nanti kadang-kadang lah orang datang itu dengan judul ya judul pemberdayaan misalnya wisata dingrengel misalnya tuban misalnya terus tiba-tiba sudah ngomong pemberdayaan tetapi teorinya apa oh ternyata teorinya apa teori saya lebih tertarik teorinya ambil durhim oh ambil durhim kok ambil pemberdayaan dan apa nanti gak kesulitan kamu misalnya judulnya adalah pemberdayaan masyarakat di pariwisata dengan teorinya ambil durhim karena dia lebih kayaknya lebih suka judulnya itu nah disinilah akhirnya bagaimana menjelaskan interaksi sosial itu agak kesulitan ini ketika dia sudah membicarakan tentang pemberdayaan maka interaksi sosialnya yang ditropong oleh orang ini adalah agensi atau aktor yang melakukan semacam treatment atau pemberdayaan jadi fokus dia itu interaksinya adalah interaksi pada aktor atau agensi ini dia yang melakukan pemberdayaan di situ komunitas nah sementara kalau dia tertarik ambil durhim misalnya mungkin lebih ke arah solidaritas maka judul dari pemberdayaan itu lebih pas kalau misalnya diganti dengan solidaritas nah disitulah mungkin solidaritas itu kalau solidaritas itu interaksinya jelas antar antar individu dengan struktur sosial atau antar struktur sosial seperti itu ini juga teori itu juga untuk membuat proposisi yang dapat diuji tentang masyarakat ingat teman-teman nanti jadi kadang-kadang dosen itu gini ambil teorinya ambil konsepnya fuku konsep fuku apa? power misalnya atau panoptikon misalnya nah konsep itu tidak bisa kalau teori itu bukanlah konsep satu konsep tetapi teori itu adalah dua konsep yang mengandung preposisi preposisi jadi secara gak langsung sebenarnya dosen itu ketika kamu pilihlah teorinya fuku walaupun teman-teman itu mengambil teorinya fuku misalnya panoptik tetapi tidak lepas dari konsep-konsep yang lain gak mungkin teman-teman sendirian konsepnya itu misalnya panoptikon gak mungkin kenapa? panoptikon ini terkait bagaimana sih? orang itu melakukan semacam pengawasan tetapi menggunakan apa? pikiran pikiran orang sebenarnya bukan alatnya yang paling penting tapi bagaimana orang itu memanipulasi di otak orang itu maka disitulah power knowledge apa? panoptikon ini terkait dengan power knowledge jadi itu ada kesinggungannya ke situ jadi nanti walaupun nanti masing-masing mahasiswa itu walaupun sama juga gak apa-apa nanti ada 10 mahasiswa yang menggunakan teorinya fuku panoptikon oke bebas tetapi kemampuan menjelaskan panoptikon ini tidak semata-mata hanya berdasarkan pada konsep panoptik tetapi juga terkait dengan konsep-konsep fuku yang lain terkait dengan dengan konsep yang lain jadi terkait dengan discourse misalnya jadi panoptikon pasti terkait dengan discourse misalnya jadi kalau contohnya gini panoptikon tahanan atau jadi sebelum ditahan orang itu baru ketangkap itu ya orang baru ketangkap lalu menulis berita acara itu nanti sebelum disidang itu panoptikonnya sudah banyak sekali sebenarnya apalagi nanti sudah masuk penjara tahanan tahanan orientasi pertama misalnya ingat bahwa tahanan bahwa tahanan ini diawasi oleh CCTV nah itu itu discuss teman-teman ketika dimatakan ada 10 CCTV itu discuss karena bukan CCTV yang paling penting tetapi bagaimana dia membuat statement tentang CCTV ini CCTV mungkin gak gak nyala ya dan gak penting nyala atau tidak tetapi sebenarnya Sipir ini sudah memberikan semacam discourse bahwa anda diawasi oleh CCTV satu hati-hati dengan tahanan-tahanan yang lain yang seolah-olah dia membantu tetapi sebenarnya mereka adalah pengawas ah gitu ya jadi ada semacam pengawas jadi tidak hanya CCTV bahwa di sini itu juga diawasi oleh tahanan-tahanan yang lain tahanan-tahanan yang lain saling mengawasi ada dalam bahasanya pengawasan melekat nah ini membuat tahanan semakin ketakutan ini jadi CCTV itu sudah membuat takut ya padahal belum tentu CCTVnya ini nyala ya nah itulah discuss yang kedua apa betul saya diawasi kemungkinan dia akan percaya bahwa diawasi apalagi ini tahanan-tahanan yang baru ya wah jadi diawasi ada saling mengawasi sehingga dia takutan dia ketakutan dia di situ dia ketakutan nah apakah ada yang mengawasi belum tentu ada ya mungkin ada di area yang lain tapi di area dia itu belum tentu ada nah seperti itulah jadi makanya saya bebaskan teman-teman untuk mengambil konsepnya siapapun tetapi ingat bahwa teori itu adalah hubungan dua konsep atau lebih atau dua preposisi yang saling terkait jadi walaupun mengambil teori logocentris misalnya tapi logocentris ini tidak berdiri sendiri dia terkait dengan dekonstruksi dia terkait dengan difference misalnya disitu walaupun dia mengambil logocentris berarti teman-teman yang mengambil yang lain misalnya teorinya Borjo juga sama jadi makanya teori itu saling terkait konsep-konsep yang terkait nah yang jadi problem besar di sisiologi itu adalah skripsinya terutama bab dua itu yang tidak bisa bab dua itu seolah potong-potongan misalnya ketika dia menggunakan teorinya Emel Duhim itu bab dua itu diisi biografi Emel Duhim nah itu sebenarnya tidak boleh ya biografi Emel Duhim lalu menjelaskan konsep-konsepnya saja konsepnya yang dijelaskan misalnya solidaritas mekanis adalah solidaritas organis adalah nah seperti itu padahal sebenarnya bab dua itu adalah semacam membuat proposisi-proposisi tentang masalah yang akan dianalisis itu misalnya saya sering memberikan contoh yang paling gampang dari Emel Duhim itu misalnya ketika ada orang ini mengambil faktor-faktor penyebab perceraian misalnya judul skripsinya faktor-faktor penyebab perceraian maka bab dua itu bukan biografi Emel Duhim ya Emel Duhim lahir di ini nah itu sebenarnya tidak penting itu ya tapi yang terpenting itu perceraian itu dilihat dari Emel Duhim itu seperti apa nah itulah kita mencoba untuk membuat preposisi-preposisi misalnya karena dia sudah bergerut dengan teorinya Emel Duhim pasti dia sudah paham bahwa ada preposisi yang penting disini kenapa orang perceraian perceraian ini karena apa itu jawaban-jawaban nanti akan jawaban-jawaban teoretisnya ke situ jadi bukan terus seolah-olah teori bab dua ini lepas ya lepas begitu saja tidak menjawab masalah nah seharusnya preposisi yang dijelaskan bahwa perceraian itu ya kita nggak ngomong perceraian bahwa gejala kalau perceraian ini gejala nggak atau masalah kalau yang bercerai itu masih dibawah 50% berarti ini ini gejala tapi kalau yang tingkat perceraian di populasi itu udah lebih dari 50% berarti itu adalah masalah sosial nah itulah pentingnya tadi ya katakan awal itu nah misalnya ini yang perceraian misalnya angkanya tinggi memang tapi masih dibawah 50% berarti ini adalah gejala ini gejala dan ada kemungkinan untuk ada prediksi tadi kemungkinan akan bertambah lagi misalnya nah kenapa gejala sosial ini di bab dua itu ngomongnya itu gejala sosial gejala sosial itu menurut Emil Durin bisa dianalisis berdasarkan perubahan perubahan norma yang ada di masyarakat misalnya karena masyarakat ini eksis sejaknya masyarakat itu tergantung pada norma nah itu ketika norma ini berubah masyarakatnya akan berubah nah itu yang paling penting di Emil Durin itu bukan menjelaskan definisi ya nah ini sehingga skripsi, tesis itu kebanyakan seperti itu dan kayaknya desain-desain juga sudah menyerah ya hasilannya menyerah bagaimana mengubah ini ya nah seperti itu makanya gak perlu banyak gak perlu tebal ya dua halaman, tiga halaman tapi kalau orang sudah bener-bener menjelaskan preposisi yang bagus tentang dokter cerian itu wah itu bagus ketimbang sepuluh halaman dua puluh halaman tapi itu menjelaskan ciri-ciri masyarakat organis ciri-ciri solidaritas mekanis nah ini yang ini yang makanya walaupun mahasiswa itu menggunakan teori yang sama dengan fenomennya yang sama tetapi elaborasinya berbeda itu yang disinilah sebenarnya kecakapan sosiologi itu diukur disitu kepandian seseorang itu diukur disitu maka sebenarnya skripsi itu kelayakannya kebagusannya nilai bagusnya itu dilihat dari babduanya itu bagaimana dia mengelaborasi teori itu itu dielaborasi teorinya sehingga teorinya itu sangat eksplanasi bisa menjelaskan tadi ya bisa menjelaskan jadi menjelaskan oke ini dalam disiplin ilmu selain penelitian sosiologi dimulai dengan teori ya hampir semua penelitian sosiologi harus dengan teori memang di sosiologi ini ada dua perdebatan perdapatan pertama adalah akademis sosiologi mengatakan wah bukan teori yang paling penting tetapi adalah realitasnya fenomenanya gejalanya masalah sosialnya yang paling penting tetapi di satu sisi yang kedua adalah teori dulu kenapa nah kalau perposisi yang pertama tadi bahwa yang paling penting itu adalah realitas sosialnya dulu maka dia fokus pada realitas kalau dia fokus pada realitas apakah dia mengambingkan oleh realitas misalnya dia mengambingkan realitas kenapa pertanyaannya akan muncul adalah ini teorinya apa ya untuk menjawab realitas ini kan tapi kalau dia berangkat dari teori dulu maka dia sudah punya genggaman teori tinggal realitas ini yang kita gaji dia tinggal mencari aja mencari aja mencocokkan-mencocokkan aja jadi sebenarnya teori itu sebenarnya sebagai sebagai penuntun sebenarnya kalau realitas itu macam-macam misalnya covid saja itu realitas sosial macam-macam ada yang ngomong covid itu adalah hoax covid itu adalah konspirasi covid itu adalah wah ini jualan jualan birgit atau apa ini jualan macam-macam realitas itu macam-macam tetapi kalau teman-teman misalnya tadi kalau fokus pada covid wah yang mana saya teliti ya ini jahat-jahat mengatakan bahwa covid itu adalah konspirasi covid ini tidak ada covid ini tapi kalau teman-teman itu misalnya berangkat dari teorinya urikbek misalnya urikbek misalnya apa masyarakat risk society masyarakat yang berisiko misalnya nah disini ada semacam energi ya dari urikbek itu misalnya oh iya iya kenapa sih masyarakat itu tidak percaya dari covid itu wah menurut urikbek adalah ketika masyarakat itu berada pada banjir informasi informasi itu di mana-mana di sosial media di youtube di facebook di instagram dan istilahnya informasi itu digencarkan terus sampai banjir ya istilahnya anda kan tahu banjir ya ketika banjir informasi membuat orang itu beresiko orang kesulitan mencari yang benar itu mana kan itu menurut urikbek gitu misalnya misalnya untuk membuat covid ini kabur gampang misalnya hari ini diberitakan misalnya oh orang-orang di covid kan rumah sakit bermain supaya dapat uang misalnya itu kan membuat semacam covid ini semakin semakin gak dipercaya bahwa ternyata ini permainan misalnya ini informasi digencar seperti itu jadi banjir informasi sehingga masyarakat itu bingung yang mana katanya kok rumah sakit ini mempermainkan rumah sakitnya sendiri ngomong nah kenapa kami mempermainkan apa untungnya kami kami tuh banyak yang meninggal misalnya ini bingung juga ini nah itu banjir informasi jadi sebenarnya semakin banyak informasi semakin semakin bersih ke orang itu sebenarnya ini menurut urikbek nah disini menariknya tapi kalau fokus pada covidnya tadi saya katakan orang bingung terambang-ambang tori apa ini ya apakah tori nya bermas apakah teori nya soboy tapi kalau orang sudah tertarik teori nya urikbek tentang risk society masyarakat yang beresiko nah itu jadi tidak mudah ketika banyak informasi berseliweran itu malah membuat orang bingung nah itu itu kenapa masyarakatnya teori nah ini tadi penjelasannya tadi sudah prediksi spandesan dan foundation yang tadi itu lalu teori sisiologi nah inilah tadi saya katakan bahwa kalau di ilmu lain fisika misalnya saya dulu fisika ya saya dulu SMP nya itu fisika SMB SMA ya saya lebih suka fisika matematika itu ketika masuk ilmu sosial ini kok bingung ya waktu itu SMB SMA itu saya gak bisa ngapa-ngapain ya saya yang baca itu gak paham jadi buku-buku sisiologi SMB SMA 1 SMB SMA 2 itu gak ada yang paham saya itu bingung buku pengantar sisiologi pengantar antropologi itu gak paham sama sekali saya karena fisika itu jelas teori nya teori nya jelas teori nya Newton teori nya apa itu sudah jelas kalau di sisiologi ini banyak-banyak lagi teori dan cenderung bahwa teori itu adalah iya hasil dari kreasi kreasi sisiolog kreasi teori tisi sehingga buahnya macamnya dan ini akan membingungkan tadi saya katakan jadi tadi saya katakan kalau temen-temen kalau gak punya teori yang sudah digenggam akan kesulitan seperti itu karena banyak teori banyak teori oke itu nah ini ini susolog harus tahu teori mana yang harus diterapkan bagaimana nah ini adalah tugas kita itu ya tugas kita itu adalah di sini nih teori mana yang harus diterapkan teori mana yang diterapkan teori mana yang dipilih konsep mana yang dipilih nah bagaimana dan kapan menerapkannya itu ini setelah UTS ya ini setelah UTS nah ini sebelum UTS dan anda ini sudah diberi ini ya empat teori, empat perspektif sebenarnya di sisiologi itu anda sudah diberitahu anda sudah diuji oleh ini oleh diuji ini ini mungkin sambil jalan aja ya tadi bahwa anda sudah diajari teori-teori besar di sisiologi fungsional, struktural konflik, interasional simbolik lalu ada feminism misalnya disitu ya oke, yang paling penting itu ini komponen di sisiologi ya komponen teori ya komponen teori sisiologi ya semua teori sisiologi membantu sisiologi menjelaskan peristiwa atau pilih laku manusia ya bahkan nanti teman-teman mengambil peristiwa atau pilih laku manusia setelah UTS semua teori sisiologi harus menjawab dua pertamaan kunci dua pertanyaan kunci sisiologi itu adalah ini ya mengapa kita ada ya mengapa kita ada lalu mengapa kita kok berubah nah ini ini pertanyaan kunci dari sisiologi itu mengapa kita ada nah ini mengapa kita ada sebagai kelompok komunitas masyarakatan bangsa lalu bagaimana kita berubah karena perubahan itu pasti sesuatu yang berjadi apa yang mendorong kita berubah misalnya ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan oke ini ini komponen dasar teori sisiologi ya yang ini anda sudah diberitakan ini fungsional ini sudah ini oke sebelum ke posmo ada pertanyaan tidak pak oh gak ada pertanyaan oke kalau gak ada pertanyaan kita belum ada pak teori postmodern ya teori postmodern itu saya kira paling menarik menurut saya setelah teori konflik ya jadi kalau dulu saya kuliah di S1 itu sebelum kenal postmodern yang paling teori yang paling tak sukai adalah teori-teori konflik teori-teori teori-teori konflik tapi setelah membaca teori-teori postmodern saya lebih cenderung lebih suka ada perdasaran saya lebih suka teori-teori itu jadi semacam kayak ada energi baru di teori postmodern ini ya nah nanti energinya seperti apa nanti kita coba kita bahas ya kenapa kok semacam menarik teori ini ya kalau oke sebenarnya postmodern ini lebih dulu ya di bidang seni ya di bidang seni, arsitektur dan mungkin sebelum tahun 60-an ya sebelum tahun 60-an 1960-an ini sudah sudah banyak dan lebih dulu ya dalam artinya jadi sebenarnya postmodern itu lebih dulu dalam praktiknya praktiknya bukan di teori-nya ya tapi lah ya pada praktiknya karena arsitektur ini jelas arsitektur ini adalah inovatif ya inovasi orang-orang yang selalu inovasi nggak ada yang sama misalnya penggabungan-penggabungan arsitektur itu selalu menghasilkan hal-hal yang baru ya nah termasuk juga seni ya adalah ekspresi ya jadi teori postmodern itu sebenarnya lebih berkembang di rana ini dulu di dua rana ini nah pada tahun sekitar tahun 60-an itu postmodern ini bencar karena tidak hanya di seni dan arsitektur tapi langsung dia mendobrak teori ya mendobrak teori dan mendobrak filsafat ya dari situlah ada pemikiran tetapi kenapa kok dipicu oleh Thomas Gun karena karena ternyata gini ya ini sebenarnya egoisme egoisme disiplin ilmu ya sebelum tahun 60-an sebelum tahun 60-an ini semua disiplin ilmu itu keluar dari filsafat ya bisa misalnya cerai dari filsafat sosiologi juga cerai dari filsafat antropologi cerai dari filsafat politik ilmu politik juga cerai dengan filsafat itu sebulun 60-an ketika sosiologi itu cerai dengan filsafat maka ini hasilnya ya ini adalah hasil feminism interasional simbolik konflik fungsional ini ketika sosiologi itu bercerai dengan filsafat maka terjadi fraksi yang luar biasa ya konflik yang luar biasa di kalangan sosiologi itu di kalangan orang yang penganut durhim di kalangan penganut mak di kalangan penganut abermid feminis nah ini jadi sosiologi itu terpecah-pecah sosiologi terpecah dan terjadi pengerasan di sana pengerasan benominologi berkembang tetapi ada stagnasi ya ada stagnasi di situ dan ini setelah mereka keluar dari filsafat maka sebenarnya kita itu berhutang budi wadah Josh Rister sebenarnya kenapa? Josh Rister itu bukan sosiolog tetapi dia menulis sosiologi itu karena gini Josh Rister pernah bilang gini kalau saya sosiologi misalnya pendidikan saya sosiologi saya nggak mungkin bisa membuat buku sosiologi kenapa? karena begitu kerasnya persen yang di sosiologi itu sehingga tidak bisa ketemu nah karena Josh Rister itu bukan orang sosiologi maka dia bisa mengevaluasi dia bisa mendeskripsikan teori sosiologi itu dia lebih netral dia lebih iya lebih netral disitu nah disitu jadi sebelum tahun 60-an ini sosiologi, antropologi, dan semua teori-teori itu keluar dari filsafat pada tahun inilah muncul karya Thomas Kuhn yang setengah fenomenal itu paradigma, revolusi paradigma itu kenapa? karena sosiologi tadi dikatakan bahwa aliran-aliran di sosiologi itu saling bersaing dan mungkin saling mematikan ya saling nggak menyapa antara penganut Mark dengan penganut Weber dengan penganut Duhim itu nggak saling menyapa jadi kayak ingin mengembangkan sendiri-sendiri itu ya mengembangkan sendiri-sendiri nah disitulah makanya itu nah akhirnya muncullah pos modern itu dibicu oleh tubuhnya Thomas Kuhn Thomas Kuhn ini seorang fisikawan tetapi dia menulis di luar fisikawan di luar fisika dia menurut ilmu sosial nah seperti itu nah setelah tahun 60-an ini pos modern ini pos modern itu dianggap sebagai apa bukan sebagai teori ya tapi dianggap sebagai gerakan sosial politik dan budaya bahkan di bukunya research yang pertama itu juga tidak diakui bahwa pos modern itu sebagai teori dia masih mengatakan bahwa pos modern itu hanya gerakan politik dan sosial aja jadi tidak sebagai paradigma ilmu itu nah baru tahun 90-an pos modern ini baru diakui sebagai teori alternatif dan disitulah mulai sisiologi mulai berkembang kembali dengan adanya pos modern ini karena apa karena sisiologi mulai lagi memunculkan ke sisiologi awal kombinasi antara sisiologi dengan fulsafat makanya tadi saya katakan empat orang itu ada Foucault ada 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 Borjo ada Budila ada Derrida mungkin yang paling sisiolog adalah Borjo sama Budila ya yang paling sisiolog tetapi itu pun tidak bukanlah sisiolog-sisiolog murni seperti yang seperti yang Evan Gohman seperti struktural fungsional tidak tapi juga kombinasi gabungan dari beberapa fulsafat jadi mereka mulai mulai melirik fulsafat untuk analisisnya itu sehingga jadi akhirnya menjadi teori yang berbeda dengan teori-teori sebelumnya nah itu ini adalah sejarahnya akhirnya Josh Riesel membuat buku yang terakhir itu teori-teori postmodern awalnya tidak diakui nah sekarang ciri-ciri posmo itu seperti apa ya postmodern ciri-ciri posmo ada empat ya yang pertama secara epistemologi posmo ini bersifat relatif relatifis kalau teman-teman tadi kan sudah diberi ini sudah mendapat ini dari fungsional konflik interaksi simbolik feminis nah mereka semua ilmu-ilmu itu berpandangan linier ya akumulatif nah ini ilmu itu objektif ilmu itu bebas nilai ilmu itu berkembang linier makanya nanti sebenarnya struktural fungsional itu adalah emergurin lalu dikembangkan terus menerus oleh Parson oleh Robert Kimmereton nah seperti itu linier sementara di teori konflik juga sama teori nyemak dikembangkan macam-macam dari dari Gramsci Althusser sampai teori kritis nah seperti itu linier bebas nilai ilmu itu bebas nilai nah ini jadi kesan pada teori-teori sebelum posmodern itu cenderung-cenderung positifis nah ini positifis harus bebas nilai ilmiah nah seperti itu asumsinya bahwa pengetahuan harus objektif netral jadi semua paradigma yang empat itu seperti itu posisinya bahwa manusia merupakan subjek sementara sementara alam menjadi objek nah seperti itu manusia sebagai objek ini adalah anggapan teori-teori sebelum posmodern dan nanti akan dibalik di posmodern bahwa apa betul manusia itu sebagai objek sebagai subjek karena dalam sejarahnya manusia itu juga dikonstruksi terus-menerus mulai dari Socrates dari Plato manusia itu selalu berubah-ubah dimensi konstruksi jadi manusia ini sebenarnya manusia human itu ditemukan kapan ya terkait dengan perkembangan ilmu seperti apa manusia itu ada yang Thomas Hope manusia adalah serigala bagi yang lain nah itu kan seperti itu pandangannya konstruksinya masyarakat manusia itu kan ya kayaknya nggak punya cenderung kekerasan ya seperti itu pengetahuan kita tentang realitas adalah positif gamblang dan jelas ini paradigma sebelumnya yang empat itu gamblang positif jadi kalau kita pengenur teori pengenur teori itu kayaknya sudah diberi penjelasannya gamblang bahwa kamu harus memihak yang tertindas itu jelas yang tertindas itu siapa ya buruh itu dari partorinya emil durin kamu harus memihak pada harmoni harmonisasi sosial karena harmoni itulah yang paling paling dominan di masyarakat dan dia yang paling berkembang dan yang tidak harmoni akan tersingkir nah seperti itu jadi kita itu sudah diberi kayak penjelasan ya jadi nggak ketika kita mendekati realitas itu dendron kita sudah punya pemahaman atau perang sangka dulu ya ibaratnya itu kita punya prasangka tentang realitas rasio dan akal budi merupakan sumber satu-satunya otoritas memiliki kebenaran yang tak tergugat nah ini rasional jadi menempatkan pada rasionalitas padahal dalam kehidupan itu ya tidak selalu rasional ya banyak yang nggak rasional seperti yang rasional itu yang takut covid di rumah saja atau yang tidak takut covid tapi dia bekerja yang mana yang rasional kan nggak bisa terus oh yang yang di rumah yang rasional yang bekerja di luar tidak rasional nah seperti itu macam-macam ya manusia adalah pelaku dan penggerak sejarah karanya memegang kendali dan monopoli berada perubahan sosial ini keyakinan-keyakinan yang ditolak oleh postmodern ya manusia itu penggerak sejarah manusia itu sebagai objek kata Foucault manusia itu hanya korban diskos kata Foucault itu pada eranya siapa itu membuat diskos tentang manusia semua itu dikoreksi oleh paradigma postmodern menyatakan ilmu itu subjektif ya ilmu itu subjektif ketika nanti anda memilih memilih teori yang anda pilih itu subjektif kenapa anda tidak memilih teorinya Borjo kenapa kok anda memilih teorinya Budila kenapa anda memilih-pilihnya Derrida kenapa tidak mengambil teori-nya Foucault nah itu sudah subjektif pilihan subjektif makanya saya katakan dari awal bahwa anda harus punya pilihan teori karena teori itu subjektif punya pilihan teori nggak bisa terus penyelitian ini pakai teorinya Pason penyelitian besok pakai teorinya Weber penyelitian besoknya lagi pakai teorinya having government itu nggak bisa itu kayaknya orang seperti esok tempe suruh delih eh suruh delih esok tempe esok delih suruh tempe nah seperti itu nggak boleh tidak netral ya tidak netral memihak anda kalau sudah sudah memilih teorinya Borjo itu misalnya anda memihak menindak memihak pada liberalism misalnya iya anda kalau sudah pilih teorinya Foucault anda memihak sudah memihak pada nilai value yang ada di sana karena ini kebebasan seperti itu nah tidak bebas nilai baik buruk itu dikontrol ke sekitar baik buruk tergantung pada pilihan teorinya seperti manusia bukan subjek tapi objek ya tadi saya katakan bahwa manusia itu dikontruksi bahkan korban diskos ya anda korban diskos anda kalau sering mendengarkan lagu ya anda korban diskos dari lagu-lagu itu lagu itu akan mempengaruhi anda anda lihat sinetron anda lihat sinetron Korea misalnya India ya anda korban korban diskos karena mereka pasti memberikan value tertentu yang harus dibiak makanya kenapa orang kalau lihat sinetron lihat film kok menangis atau teranyu ya karena kita rekor masuk ke dalam ini ya ke dalam hati mereka ya subjektif ini tadi oke jadi subjektif ya di pusmuk ini lebih bebas lebih bebas kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya yang kedua yang kedua secara etika nihilis ya sudah bertanya habis habis dah yang berapa sekarang sudah jam 11 lebih oh yang ini yang yang kelas beda iya 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 oke oh iya ini karena kelas B yang mau 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 masuk ya sehingga ini kita cepat aja ya biar selesai ini ya secara etika nihilis pusmuk mengambil jalur nitsa ya kebenaran dalam perspektif subjektif tidak ada aturan yang universal jadi pusmuk ini mencurigai yang berbau-bau universal yang berbau universal itu seolah-olah ada kebenaran tunggal misalnya seperti yang dikatakan di empat perspektif yang di atas tadi itu misalnya kebenaran tunggal seperti emil durhim memberikan kebenaran bahwa ada harmonisasi sosial seolah-olah ada dalam praktiknya juga belum tidak ada tidak ada yang aman tidak ada jalan nyaman sebenarnya kalau menurut pusmuk gak ada yang jalan nyaman yang aman seperti apa yang nyaman seperti apa yang bahagia seperti apa yang tidak bahagia seperti apa hidup itu gak bisa seperti yang pasti-pasti itu gak bisa orang diberi uang banyak juga belum tentu bahagia seperti itu jadi teori-teori yang ada itu telah memberikan kepastian itu yang menjadi masalah kalau teorinya jelas memberikan kepastian bahwa selalu ada eksploitasi selalu ada alienasi itu pasti nah ini kalau di pusmuk jangan dululah itu kita singkirkan dulu kita coba tarik realitasnya seperti apa jadi menimang-nimang misalnya seperti itu sehingga pusmuk lebih kritis ya memandang kebenaran mengandang pengetahuan pengetahuan-pengetahuan belum tentu memandang kekuasaan dalam praktiknya banyak teori-teori itu juga dikonstruksi oleh kekuasaan tertentu nah seperti itu itu yang kedua yang ketiga secara estetika trivial pusmuk tidak tertarik pada hal-hal yang yang ini ya yang grand teori ya yang besar-besar ya pusmuk lagi tertarik dengan hal yang kecil yang trivial yang reme teme yang selama ini diabeikan oleh teori-teori sebelumnya diabeikan pusmuk coba untuk fokus pada hal-hal yang selama ini di eliminasi ya selama ini di marginalisasi yang tidak menjadi perhatian oleh teori-teori yang besar tadi itu oke sehingga nanti teman-teman kalau mengambil masalah mengambil analisis di setelah setelah OIS hati-hati ya jangan terjebak pada teori-teori sebelumnya itu ya oke yang ketiga yang keempat pusmuk bersifat politik pasif ya politik pasif ya sekarang ini agak sulit ya yang dibihak itu yang mana ya tidak semudah yang seperti yang dikatakan oleh teman-teman tidak semudah yang dikatakan oleh teori-kritis I don't know yang mana yang dibihak karena sekarang ini carut-marut semua ini baru carut-marut makanya orang-orang semuanya pasif dalam hal politik tidak 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 ikut dalam gelora ideologi karena pada akibatnya kebanyakan ini adalah hanya jargon ya politik itu hanya jargon yang paling dinamis itu politik ya politik itu paling dinamis agak kesulitan dalam arti mana yang benar mana yang tidak benar ini agak-agak rancu ya kita seperti yang dikatakan oleh Liotat mengatakan bahwa yang mana yang harus dibela oleh postmodern karena orang-orang modern itu telah membela tapi yang dibela juga yang tidak berlaku adil ya yang dibela juga tidak humanis seperti itu tidak humanis jadi banyak kekecewaan terhadap teori-teori besar seperti itu oke intinya bahwa postmodern ini mencurigai pengetahuan-pengetahuan yang menindas pengetahuan yang menindas itu seperti apa kesimpulannya kesimpulannya adalah posmo tidak suka pada teori-teori yang cenderung pasti kepastian karena enggak ada yang kepastian di masyarakat masyarakat selalu dinamis selalu berubah tidak ada yang semudah dibayangkan orang-orang itu ini pasti ini pasti ini enggak nah itulah yang sebenarnya dikritisi oleh posmo makanya dalam dalam teori-teorinya posmodern selalu menghadapi fenomena baru problem baru dengan teori yang baru dengan metode yang baru kebaruan intinya posmo kenapa kok disukai banyak orang karena dia tidak tidak para isi lainnya tidak dogmatis ya tidak mendogma orang tidak mengekang orang dan tidak semacam menggurui ya posmo tidak menggurui sekaligus selain tidak menggurui juga tidak menawarkan semacam memberikan janji-janji janji palsu ya yang lainnya memberikan janji palsu bahwa akan terjadi era misalnya tanpa kelas misalnya akan terjadi era misalnya kalau ada kontra hegemoni maka masyarakat akan jadi seimbang belum tentu dalam praktiknya jadi sebenarnya posmo itu mencurigai hal-hal yang berbau menindas masyarakat atau menindas sosiolog itu sendiri seperti itu ya karena waktu kita ini ini ya kelas B ini bisanya ya sekarang ya karena jam 1 harus ada apa? ada kuliah oke ada pertanyaan ini perkenalan kita dengan pos modern silahkan ada pertanyaan oke oke silahkan gak ada pertanyaan? belum Mbak wah ini luar biasa ini dari awal akhir gak ada pertanyaan nah posmu mencoba untuk mengajak anda kritis ya kalau gak ada pertanyaan berarti minggu depan teman-teman sudah punya sudah punya pilihan teori lalu kita share di sini ya minggu depan ya oke kita akhiri silahkan teman-teman bisa keluar dari grup ini karena kelas B mau masuk ya oke saya akhiri selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke silahkan selamat pagi 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 selamat pagi